bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Bambang Hadi Prayitno di kota Surabaya pada pelatihan kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana melakukan presensi dalam bentuk pertanyaan ya jika pada video sebelumnya ini sudah ada materi tentang cara mengerjakan presensi dalam bentuk tugas ini presensi dalam bentuk tugas Bapak Ibu yang pertama yang kedua ini adalah presensi dalam bentuk pertanyaan oke saya akan mencoba mengerjakan lihat pertanyaan oke perhatikan Bapak Ibu disini tolong dibaca dengan detail ya ini hanya bisa melakukan sekali tidak bisa memperbaiki lagi ya silakan tonton video optimalisasi gmail di belajar.id dan silakan pilih jawaban yang paling sesuai nah karena perintahnya saya suruh nonton videonya maka akan saya tonton Bapak Ibu atau supaya lebih cepat saya tonton di Youtube ya karena biasanya kalau nonton di kelas oh ini sudah oke akan saya play ini di Youtube juga jalan oh yang di Youtube aja oke saya akan mencoba melihat video ini Bapak Ibu karena tugasnya melihat video ini sebelum presensi saya setel fullscreen supaya saya bisa melihat dengan jelas mari kita belajar bagaimana caranya untuk membuka akun belajar.id ketika Bapak Ibu tampil di minta di minta saya yang pertama adalah yang kedua adalah yang baru yang masuk podcast selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membuka email email mengikat email adalah email dari Google oke lalu kita periksa ya kita periksa di sini ini akunnya apakah sudah belajar .id coba perhatikan ini belum belajar .id oke kalau begitu kita cari akun yang belajar .id oh ini dia nah kita pakai baik Bapak Ibu kemudian email belajar.id digunakan sebagai channel yang digunakan pemerintah untuk berhubungan langsung dengan Bapak Ibu ini ada dua update oh meeting recordnya ternyata ada di email saya Bapak Ibu yang kemarin tidak ada ya ternyata ada Alhamdulillah ini missing recordnya ternyata ada perbezaan setting ya ini adalah missing record dan ini adalah capta hasil Bapak Ibu oke ini nanti akan saya hasil ke slide ada di missing record Alhamdulillah Bapak Ibu ternyata yang semalam tidak ada missing record missing recordnya sekarang juga ada ini Bapak Ibu ini presensi Bapak Ibu ini rekaman pertemuan semalam gitu ya ini Bapak Ibu saya tunjukkan bahwa presensi di missing record sudah lengkap dengan namanya Hanyi bu 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 hajir nah itu sudah tidak perlu hektik nama lagi tetapi tutup hajir sudah ada jadi 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 ini ini ada jauh bu khalifah swadis khalifah smtm kebelah surabaya hajir bu isna minggi hajir suga setiap budi sdhi hajir mit rohna hajir enna wajin hajir ari hamidah hajir oke yang teratang berapa orang kita bisa cari dengan cari hajir hajir oh ternyata yang ketik hajir ada seratus tujuh bapak ibu ini perhatikan yang ketik hajir ada seratus tujuh jadi kita bisa nge-check yang hajir ada seratus tujuh terlukan bapak ibu belajar cerita itu oke nah ini rekamannya bapak ibu kalau diperli langsung dari sini biasanya lambat bapak ibu oleh seperti itu nanti akan saya transfer ke youtube ingat biasanya kalau diperli langsung di sini lambat nanti akan saya gambar untuk saya tablo oke ternyata kita tidak ada hilangan rekod kita semalam bapak ibu luar biasa oke saya lanjutkan lagi baik ini tadi sudah ya sudah mising rekod sudah ini sudah ada terus jadi kemarin tidak muncul tapi memang belum selesai di proses bapak ibu ini adalah email email yang ada di belajar terkait di umum sudah saya kartun oh iya bapak ibu sekarang kita bicara bagaimana cara mengatur ini semua ini ada di setting tapi kita hari ini bicara email kita selan oke oke nah ini mau selan kepol longgal rapat ya nah ini ada tampilan tampilannya bapak ibu tanpa pemisah sudah ini untuk tampilan ya lihat semua selan sudah bisa nah apa sih fungsinya sekarang ini bapak ibu fungsinya adalah untuk mengetahui kita kalau tidak ingin mendapatkan banyak notifikasi email dari platform kita maka kita bisa menghasilkan terima ini untuk koreksi koreksi bahasa nah ini ada pintasan baik oke label lho pak ibu ada di label nah disini kita bisa sembunyikan atau tampilkan ya terkirim jadwal terakhir ya ini kita bisa atur disini kategori kategori yang ditampilkan ini 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 bapak ibu ini posisinya saya sudah ditampilkan semua kalau pengen kategorinya saya kategori saya menunyikan ya nah ini maka tinggal menunyikan kalau pengen buat label baru juga boleh bapak ibu kotak masuk nah ini bapak ibu jika kita pengen gejar di kanan ke kiri seperti disini saya nah ini tinggal dicentang misalkan sosialnya tidak ada tidak saya centang bapak ibu simpan perubahan maka hanya ada tiga bapak ibu ini promosi asis dan forum nah ini perhatikan utama promosi asis dan forum sosial tidak ada saya ingin sosialnya muncul oke kembali lagi lihat semua seran nah disini dilabel bapak ibu dilabel ya oh kota masuk benar kota masuk ini sosial di gentang ya gentang semua aja bapak ibu ya jadi nanti ini panel baca aktifkan panel baca ini preview bapak ibu maksudnya kalau ini diaktifkan maka nanti akan ada preview mau preview nya tanpa pemikah atau dengan pemikah membuat silahkan bapak ibu nah simpan contohnya ini pemikah kiri kanan kotak masuk bapak ibu oke kiri kanan kotak masuk kenapa ini maka peniparan ini oke nah ini diaktifkan diaktifkan bapak ibu oke selanjutkan baik-baik nah di sini ada ada preview nya enak ya bapak ibu ini kita nge-state itu nanya update update tadi ada banyak ada meeting record nah di sini ada preview dari email itu jadi kita tidak perlu membuka dulu baru baru review nya nah seperti itu 4% oke ini bapak ibu lalu kedua yang disini kita bisa cash room tambahkan cash atau buat kembang ya kita buatkan kelompok optimasi ya optimasi optimasi terakhir belajar buat id betul ya oke tidak ada oh itu tadi ya jadi saya tambah ini ya buat berlang buat berlang optimali hasil lalu Selamat menikmati 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 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih